Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang fisika Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang gerak melingkar Sebagaimana kita ketahui gerakan dalam dinamika kehidupan kita ini banyak Kalau kita bicara masalah fenomena fisika Ada gerak melingkar, ada gerak lurus Ada gerak macam-macam Kemarin kita sudah bincangkan tentang gerak lurus Kemudian kita bincangkan juga sudah gerak peluru Nah sekarang kita bincangkan tentang gerak melingkar Seperti dalam kehidupan kita ini banyak sekali yang berhubungan dengan gerakan melingkar Nah ini contohnya adalah ketika kita main-main di istilahnya Dimasakan namanya dermulen Jadi apa namanya komen diputar Ini juga menggunakan prinsip-prinsip gerakan melingkar Baik mari kita mulai pembahasannya step by step Pertama Mari kita pahami apa gerak melingkar itu Jadi gerak melingkar itu adalah gerak pada suatu bidang datar Dia termasuk gerakan dua dimensi Nah dan bentuk geraknya itu mengelilingi satu titik tertentu Ya dengan jarak tetap Ya seperti yang tergambar di disini Ya ini sebuah benda atau partikel dia akan bergerak Mengelilingi sebuah titik tetap tertentu Ya lalu dia bergerak dengan jarak tetap Maka akhirnya terjadilah putaran Ya dalam bentuk lingkaran Makanya kita sebut dengan gerak melingkar Gerak melingkar ini Biasanya divisikan sebagai gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran Ya karena lintasannya memang melingkar Bisa dia bentuknya lingkaran penuh Bisa juga lingkaran tidak penuh Ya itu termasuk gerak melingkar Meskipun dia bergerak tidak penuh satu lingkaran Tapi dia membentuk lintasan melingkar Mengelilingi satu titik tetap Dengan jarak yang tetap Maka dia disebut gerak melingkar Baik Berikutnya mari kita perhatikan karakteristik Ya apa namanya sifat-sifat dari gerak melingkar itu bagaimana Ya Kita lihat nih perhatikan gerak melingkar itu kira-kira seperti ini Dalam gerakannya Ya Nah Saudara-saudara kalian kita lihat disitu Ada karakter-karakter yang melekat pada gerak melingkar itu Pertama adalah jarak benda ke satu titik acuan ini Merupakan titik pusat lingkaran Ya yang merah ini Itu selalu tetap tidak berubah Nah kenapa? Karena kalau dia berubah Dia tidak membentuk lintasan lingkaran Ya Nah ini karakter pertama adalah Jarak antara benda yang bergerak Dengan titik acuan tertentu Ya merah ini titik pusat Adalah tetap Karena titik pusat ini Juga kadang-kadang disebut sebagai titik pusat lingkaran Oke Ya Jadi R-nya ini tetap Ya R-nya ini tetap Ya R-nya tetap Berikutnya Arah kecepatan selalu menyinggung lintasan Ya Jadi perhatikan Ya V yang biru itu Dengan gambar faktor V Warna biru juga Itu dia Punya Apa namanya Arah yang selalu melekat di Lingkaran Jadi dia merupakan garis singgung dari Lingkaran Yang dibentuk oleh lintasan benda yang Bergerak melingkar Ya Jadi dia menyinggung lintasan Nah Kalau kita perhatikan disitu Ya Maka arah Ya Kecepatan V Kecepatan dari benda yang bergerak melingkar Itu Adalah selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya Nah Selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya Demikian Nah ini beberapa contoh gerak melingkar Yang beraturan misalnya gerak bulan dalam mengitari bumi Ya Begitu pula dalam mengitari matahari Ya Lalu gerak roda kendaraan Ya Roda kendaraan itu termasuk gerak melingkar Ya Kemudian ada gerak CD Ya CD Ya Compact disk Ya Atau VCD Atau DVD Yang sering kita Gunakan untuk Menyimpan data Atau menyimpan film Ya Itu juga Menggunakan kaida gerak melingkar Gerak kendaraan di tikungan yang berbentuk Kisaran lingkaran Ya Melingkar Itu juga termasuk gerak melingkar Meskipun bukan lingkaran penuh Ya Kemudian Ada gerak jarum jam Ya Jarum jam Itu juga gerak melingkar Ada gerak satelit mengitari bumi Ya Termasuk tadi Dalam contoh kita di depan itu adalah gerak Apa namanya Komedi putar Nah Itu semuanya adalah contoh-contoh gerak melingkar Nah Mari kita Coba analisis Ya Gerak melingkar ini Ya Untuk kemudian kita nanti melakukan perhitungan-perhitungan Terkait dengan parameter gerak melingkar Ya Yang pertama Arah kecepatan benda yang melakukan gerak melingkar Ini selalu menyinggung lintasan Ya Seperti yang tadi kita Sebutkan di depan Ya Ini lintasannya Jadi Berupa garis singgung antara Lingkaran yang merupakan lintasan benda Ya Pada gerak melingkar Arah kecepatan selalu berubah Ya Arah kecepatan selalu berubah Meskipun besarnya tetap Tapi acaranya Arahnya selalu berubah Oleh karenanya Kecepatan benda Ya Yang bergerak melingkar itu selalu berubah Karena kecepatan itu besaran vektor Tidak hanya ditentukan oleh besarnya Tapi juga oleh arahnya Karena arahnya selalu berubah Ya Kecepatan Sebuah benda yang Bergerak melingkar itu selalu berubah Nah dengan demikian Gerak melingkar itu selalu merupakan gerak Dengan kecepatan Tidak konstan Ya Tidak konstan Ya Minimal itu adalah Apanya Arahnya Arahnya Nah Besarnya bisa Tetap bisa berubah-ubah Walaupun laju benda Konstan Namun kecepatan tetap tidak konstan Karena arah selalu berubah Ya Seperti yang kita Sampaikan di depan Mengapa disebut Kecepatannya selalu berubah Ya karena Meskipun harganya Besarnya tidak berubah Tapi arahnya berubah-ubah Demikian Oke Saudara perhatikan Besaran-besaran pada Gerak melingkar Itu merupakan Perubahan dari Besaran-besaran pada Gerak lurus Ya Kecuali Periode dan frekuensi Maksudnya apa Nanti ada korelasi Antara gerak lurus Ya Kecepatan Posisi Ataupun Percepatan Tetapi di gerak lurus Itu tidak punya periode Tidak punya frekuensi Kenapa Karena dia tidak Berulang Nah kalau gerak melingkar Ini akan berulang Di satu masa Dia akan bertemu Di titik awal Dia bergerak Maka Ya Waktu yang ditempuh Dari satu titik awal Bergerak sampai ketemu lagi Dengan titik itu Disebut periode Ya Lalu kemudian ada frekuensi Frekuensi itu adalah Kecepatan Ya Untuk bertemu Dalam satu titik Tertentu itu tadi Ya Berputar dalam satu Periode itu Dalam Setiap detik Itu disebut frekuensi Nah Di gerak lurus Tidak punya Nah Artinya Semua besaran-besaran Di gerak melingkar itu Korelatif Berhubungan dengan Gerak lurus Tetapi Ada yang tidak bisa Di hubungkan Yaitu Periode dan frekuensi Demikian Oke Lanjut ya Di dalam Gerak melingkar itu Ada parameter Teta 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 itu apa? Teta itu adalah Besaran sudut Yang merupakan Transformasi Dari besaran panjang Ya Jadi kalau Ini posisi Posisi dalam Gerak lurus Atau Gerak linier Ya Itu Biasanya Diukur dengan Panjang Satuannya meter Tapi kalau Gerak melingkar Posisi itu Ditentukan oleh Sudut Ya Sudut Satuannya apa Derajat Ya Makanya Di gerak melingkar Itu teta Kalau di gerak lurus Itu S Ya Apa namanya Panjang Ya Nah Selain sudut Derajat Sudut juga Selain sudut ini Dinyatakan dalam Derajat Sudut sering juga Dimiliki Atau Menggunakan Satuan dalam Bentuk putaran Atau Radian Ya Jadi sering kita sebut Ada sekian Radian Ya Itu Adalah Satuan dari Sudut Baik Lanjut Ada parameter Omega Apa Omega ini Omega ini Adalah Besaran kecepatan Sudut Jadi kalau Posisinya itu Adalah perubahan Sudut Maka Kecepatannya itu Adalah kecepatan Perubahan Sudut Ya Maka itu Disimbolkan Dengan parameter Omega Ya Nah Disebut juga Kecepatan Anguler Dia merupakan Transmasi Dari besaran Kecepatan Linear Atau sekian Sekian derajat Per detik Dan seterusnya Ya Omega ini Meliliki Satuan-satuan Derajat per detik Radian per detik Atau sekon Atau lebih sering RPM Rotation Per minit Ya Jadi putaran Per menit RPM Ya Biasanya digunakan Di dashboardnya Mobil Atau kendaraan Ya Seperti motor Juga pakai Satuannya RPM Bukan derajat lagi Ya Nah Yang berikutnya Parameter ketiga Itu Alpha Apa Alpha itu Alpha adalah Besaran Percepatan Sudut Yaitu Perubahan Sudut Tiap detik Tiap Waktu Yang merupakan Transformasi Dari besaran Percepatan Linear Jadi kalau Di percepatan Linear itu A Simbolnya Di percepatan Melingkar Atau percepatan Anguler Itu disebut Alpha Ya Satuannya Apa Satuannya Derajat Per sekon Kuadrat Atau Derajat Per detik Kuadrat Atau Radian Per sekon Kuadrat Atau Radian Per detik Kuadrat Oke Nah Yang berikutnya Ini parameter Yang tidak dimiliki Di gerak Transrasi Atau gerak Lurus Atau Linear Ya Apa itu T T besar Ya Disebutnya Periode Adalah Waktu yang dibutuhkan Untuk melakukan Gerak satu lingkaran penuh 360 derajat Dalam satu Satuan sekon Satuannya detik Ya Jadi Dia berangkat Dari satu titik Akan bertemu Dan titik Lagi Itulah Namanya Periode Nah Jika ada N putaran Dalam waktu T Maka Periode Dapat Dihitung Dengan Rumus Ini Periode Sama Dengan T Per N T Ini Waktu Untuk Berputar N Ini jumlah Putaran Selama Waktu Yang Dia Tempuk Itu Maka Periodenya Adalah T Per N Oke Nah Berikutnya Frekuensi Apa frekuensi Itu Frekuensi Itu adalah Satu detik Dalam Apa namanya Seper Periode Jadi Seper Periode Nah Seper T Adalah Banyaknya Putaran Yang terjadi Dalam satu detik Ya Jadi Berapa putaran Per detik Maka Bisa kita cari Frekuensi Itu sama dengan Satu Per T Nah Karena T itu Adalah T Per N Maka Frekuensi Itu sama Dengan N Per T Satu Dibagi T Per N Itu sama Dengan N Dibagi T Ya Nah Frekuensi Ini merupakan Kebalikan Dari Periode Akhirnya Kalau Periode T Per N Frekuensi N Per T Ya Kan F Frekuensi Sama Dengan Seperti Jadi Kebalikan Ya Berlaku Rumus Seperti Oke Nah Berikutnya Saudara-saudara sekalian Gerak Melingkar Beraturan Ya Apa Gerak Melingkar Beraturan Itu Gerak Melingkar Beraturan Adalah Gerak Yang Lintasannya Melingkar Dengan Kelajuan Linear Tetap Artinya V Itu tetap Kelajuan Linear V Itu tetap Itu namanya Gerak Melingkar Beraturan Ya Besarnya V Itu tetap Ya Namun Arah Kecepatan Linearnya Selalu Berubah Ya Seperti yang Di depan Tadi Kita Diskusikan Sesuai Dengan Arah Garis Singgung Melingkar Ini Gerak Melingkar Beraturan Nah Kalau Kecepatannya Berubah Ubah Besarnya Kecepatan Berubah Ubah Besarnya Kecepatan Linear Ini Berubah Ubah Maka Dia Tidak Disebut Lagi Gerak Melingkar Beraturan Tapi Tidak Beraturan Nah Berikutnya Coba Perhatikan Gambar Ini Ini Ada S S Ini Lintasan Posisi Perubahan Posisi Nah S Atau Jarak Dalam Gerak Lurus Beraturan Dapat Diubah Menjadi Keliling Jadi Kalau Di Gerak Lurus Beraturan Gerak Linear Itu S Nah S Lurus Nah Kalau Di Gerak Melingkar Ini Berupa Keliling Yang Ditemukan Benda Jadi Pada Gerak Melingkar Beraturan S Ini Bisa Dicari Sama Dengan Teta R Teta R Atau R Kali Teta R Kali Teta R Radius Tetanya Adalah Sudut Yang Dibentuk Maka Itu Keliling R Teta Dia Merupakan Lintasan Dari Benda Yang Bergerak Melingkar Nah V Dikenal Sebagai Kecepatan Lineer Dalam Gerak Melingkar Beraturan Nah R Ini Adalah Sebagai Jari-jari Lingkaran R Ini Jari-jari Lingkaran R Ini Jari-jari Lingkaran Yaitu Jarak Dari Pusat Lingkaran Kelintasan Gerak Melingkar Nah V Nilainya Selalu Tetap Namun Aranya Selalu Berubah Ini Kalau Dia Gerak Melingkar Beraturan Demikian Nah Nilai V Itu Bisa Kita Cari Jadi 2PR Dibagi T T Ini Periodenya Nah Jadi Kalau Kita Ingin Mencari Berapa Kecepatan Lineer Dari Gerak Melingkar Itu Bisa Kita Gunakan V Sama 2PR Dibagi T Dimana T Itu Adalah Periode R Adalah Radius Gerak Melingkar Terhadap Titik Pusat Lingkaran Oke Berikutnya Kita Akan Lihat Hubungan Antara Gerak Rotasi Dan Gerak Lineer Ya Selain Kalian Kita Bisa Lihat Hubungan Antara Gerak Rotasi Dan Lineer Di gerak Rotasi Kita Mengenal Parameter Theta S Dan R Maka Theta Itu Sama Dengan 360 Derajat Kali S Per 2PR Atau S S Sama Dengan 2PR Theta Dibagi 360 Derajat Nah Omega Hubungan Omega Dengan V Dan R Jadi Kita Mencari Hubungan Antara Theta Dengan SR Kalau Kita Hubungan Theta Dengan S Dan R Itu Menggunakan Rumus Ini Theta Sama Dengan 360 S Dibagi 2PR Atau S Sama Dengan 2PR Theta Dibagi 360 Derajat Nah Theta Disini Satuannya Derajat Satuannya Derajat Karena Kita Menggunakan Disini 360 Derajat Nah Lalu Hubungan Omega Dengan V Dan R Bisa Dinyatakan Dengan Omega Sama Dengan V Dibagi R Atau V Sama Dengan Omega Kali R Kecepatan Linear Dari Gerak Melingkar Itu Sama Dengan Kecepatan Sudutnya Dikali Radius Oke Ini Nanti Kita Gunakan Untuk Perhitungan Nah Gerak Melingkar Berubah Beraturan Itu Ketika Kecepatan Sudutnya Ini Tidak Tetap Dia Berubah Secara Teratus Gerak Melingkar Berubah Beraturan Nah Perubahnya Beraturan Maka Ini Disebut Gerak Melingkar Berubah Beraturan Nah Karena Gerak Melingkar Merupakan Transformasi Dari Gerak Lurus Maka Rumus Rumus Yang Berlaku Pun Ikut Berubah Nah Sedangkan Alpha Atau Percepatan Sudut Percepatan Lurus Itu Itu Besarnya Perubahan Perubahan Kecepatan Sudut Persatuan Waktu Maka Berlaku Rumus Begini Alpha Percepatan Sudut Sama Dengan Omega Per T Perubahan Apa Perubahan Kecepatan Per Waktu Nah Omega Sendiri Itu Sama Dengan Kalau Kita Mengacu Pada Gerak Lurus Gelak Linier Itu Omega Sama Dengan Omega Nol Plus Minus Alpha T Kalau Digerak Linier Itu Apa A Sama Dengan V Nol Plus Minus Apa Plus Minus AT V Nol Plus Minus AT V Mohon Maaf Kalau Digerak Linier Itu V Sama Dengan V Nol Plus Minus AT Nah Kalau Digerak Linier Gelak Lingkaran Omega Sama Dengan Omega Nol Plus Minus AT Lalu Omega Kuadrat Sama Dengan Omega Nol Kuadrat Plus Minus 2 Alpha T Alpha Theta Lalu Theta Sama Dengan Omega Nol Kali T Plus Minus Setengah AT Kuadrat Kalau Kita Gunakan Rumus Ini Untuk Ini Kita Masukkan Rumus Ini Omega Omega Kita Masukkan Omega Omega Alpha Sama Dengan Omega T Nanti Kita Memiliki Rumus Hubungan Antara Theta Omega Nol Dan Alpha Itu Dengan Persamaan Theta Sama Dengan Omega Nol T Plus Minus Setengah Alpha T Kuadrat Baik Lalu AS 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 Itu Apa AS Atau Percepatan Sentripetal Adalah Percepatan Yang selalu Menuju Pusat Lintasan Yang Berbentuk Lingkaran Nah Karena A Sentripetal Inilah Maka Benda Itu Tidak Keluar Dari Orbit Lingkaran Karena Ada Yang Menahan Untuk Selalu Menuju Kepada Titik Pusat Lingkaran Ini Disebut Percepatan Sentripetal Besarnya Berapa Besarnya Adalah V Kuadrat Per R Atau Omega Kuadrat R Oke Nah Ada Lagi Percepatan Tangensial Jadi Dalam Gelak Melingkar Ini Percepatannya Ada Percepatan Sentripetal AC Ada Percepatan Tangensial AT Apa Percepatan Tangensial Itu Percepatan Tangensial Adalah Percepatan Yang Aranya Tegak Lurus Terhadap Percepatan Sentripetal Dia Bersinggungan Dengan Kecepatan Linearnya Percepatan Total Yang Dialami Suatu Benda Yang Bergerak Melingkar Itu Mengikuti Rumus Ini A Kuadrat Sama Dengan AT Plus AS A Kuadrat Sama Dengan AT Plus AS Nah Jadi Kalau Kita Apa Namanya Hubungkan Ini Analog Persamaan Gerak Linear Dan Anguler Maka Kalau Dulu Kita Dilinear Itu Punya X Sama Dengan VT Ya Di Persamaan Melingkar Itu Teta Sama Dengan Omega T X Kalau Ada V0 Lalu Ada Percepatan Sebuah Benda Bergerak Dengan Kecepatan Awal Lalu Dengan Percepatan Tertentu Maka X Bisa Kita Cari Dari V0 T Plus Setengah AT Kuadrat Sama Dalam Gerak Lingkar Teta Sama Dengan Omega 0 T Plus Setengah Alpha T Kuadrat Kemudian V Sama Dengan V0 Plus Minus AT Dalam Gerak Melingkar Omega Lalu V Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Plus Minus 2 A X X Ini Adalah Lintasannya Maka Dalam Gerak Melingkar Itu Rumusannya Menjadi Omega Kuadrat Sama Dengan Omega 0 Kuadrat Plus Minus 2 Alpha T Nah V Sama Dengan V Plus V0 Per 2 V V Rata Ratanya Nah Kalau Omega Rata Ratanya Adalah Omega Plus Omega 0 Plus Per 2 Nah Demikian Kita sekarang Masuk ke contoh Contoh soal Misalnya begini Partikel bergerak Melingkar Dengan radius 3 meter Beraturan Dari keadaan diam Mendadak Dia bergerak Dengan kecepatan Tiba-tiba 20 radian Per detik Ini per ya Kecepatan 20 radian Per detik Ditanya Besar Sudut Yang ditempuh Dalam waktu 4 detik Maka Kita selesaikan Teta Rumusnya Teta Sama dengan Tetanol Plus Omega T Ini Mengacu pada Kalau digerak Linear X sama dengan E0 Plus VT Nah Nah Tetapi Karena dia Awalnya Awalnya Dia bergerak Kita kecepatan Teta Teta Tiba-tiba Dia bergerak Dengan 20 radian Per detik Ini Rat S Pangkat Min 1 Ini menunjukkan Rat Per S Rat Per detik Ditulis Ditulis Oke LV sama LV sama dengan R LV sama dengan R Kali Omega Maka kita Masukkan Maka kita Peroleh 60 meter Per detik Ditulis 60 M Per detik Atau ditulis Detiknya Pangkat Min 1 Oke Contoh ketiga Partikel bergerak Melingkar Sama Radius 3 Mula-mula memiliki Kecepatan sudut Omega 0 nya 5 Kalau tadi kan Dia Punya Dia Mula-mula bergerak Dengan kecepatan sudut 5 radian per detik Lalu Dipercepat Secara teratur Setelah 10 detik Menjadi 20 radian Per detik Kecepatannya Nah ini Omega Omega Berikutnya Menjadi 20 radian Per detik Yang tadinya 5 radian per detik Ditanya Berapa besar Percepatan sudut Alpha Yang dimilikinya Sudut yang ditemput Teta Dan kecepatan Linearnya Nah kita Selesaikan Satu persatu Jadi rumus Yang kita gunakan Karena yang ditanya Itu berapa Besar percepatan Sudut Sementara Yang diketahui Sudut Kecepatan Sudut awal Omega 0 Maka kita Kita cari Dengan rumus ini Omega sama dengan Omega 0 Plus Alpha T Ya Nah yang ditanyakan Alfanya Percepatannya Ini Sementara Omega sama Omega 0 nya Tau Omega 0 nya Mula-mula 5 radian Per detik Omega Kecepatan pada saat tertentu Yang kita cari 20 radian Per detik Kita masukkan 20 harus sama dengan 5 ditambah Alpha kali 10 Kan yang ditanya Setelah 10 detik Maka T nya Kita masukkan 10 Jadi seperti ini Jadi alpha Sama dengan Ini 20 Ini dipindahkan Kesini menjadi 20 20 dikurangi 5 Berarti tinggal 15 15 sama dengan Alpha T Alpha kali 10 Berarti alpha sama dengan Berapa 15 dibagi 10 1,5 Satuannya adalah Radian per detik Kuadrat Oke Lalu Kita selesaikan Mencari Teta Teta Tengah berapa Teta Kita ambil rumus Jadi Teta sama dengan Omega 0 T Ditambah setengah Alpha T Kuadrat Ya Kita masukkan aja Omega 0 nya Sudah tahu T nya sudah tahu Ya Alpha nya sudah tahu Dari beritahu sebelumnya T nya sudah tahu Tinggal masukkan Kita hitung Dengan kalkulator Didapat 125 Radian Tinggal yang terakhir Adalah kecepatan Linearnya Kita cari Dari mana Kecepatan linear Ya Kecepatan linear Itu adalah V sama dengan R Omega Ya R Omega R nya sudah tahu Omega nya sudah tahu Ya tinggal masukkan Saja Omega nya 20 Radian per detik Ya 20 radian per detik Ya R nya 3 60 meter per detik Baik Yang keempat Ini Disuruh menyatakan 28 derajat Nyatakan 28 derajat itu Dalam besaran sudut lain Seperempat putaran Per detik Lalu 2,18 Radian per detik Jadi Untuk menyelesaikan Nomor 1 ini Ya A Sama dengan 28 derajat Dinyatakan Dengan Satuan lain Selain derajat Apa putaran Sama radian Kalau kita ingin Merubah kesatuan putaran Maka Kita Coba cari Hubungan derajat Dengan putaran Satu putaran Berapa derajat Satu putaran 360 derajat Ya Agar derajatnya Ini hilang Maka Satu putaran Kita taruh di atas Lalu 360 derajatnya Kita taruh di bawah Kan Satu putaran Dibagi 360 derajat Berapa Satuan Satu kali 28 derajat Berapa 28 derajat Nah Karenanya Kalau 28 derajat Kita kalikan Satu putaran Per 360 derajat Tetap 28 derajat Nah Dengan cara ini Kita bisa Ya Merubah Ya Satuan derajatnya Hilang Ini derajat Dibagi derajat Derajatnya Jadi hilang Tinggal Satuannya putaran Nah Tinggal Berapa hasilnya Ya 28 Dibagi 360 Adalah 0,078 Satuannya Tinggal putaran Derajat Kali putaran Dibagi derajat Ya tinggal putaran Nah Yang kedua Kita Rubah menjadi Radian Ya Nah Ini ada Salah ketik Ya Salah ketik Satu putaran Itu bisa Dinyatakan 2 pi radian Jadi ini kurang pi 2 pi radian Satu putaran Itu Sesa Apa namanya Sama harganya Senilai dengan 2 pi radian Ya Maka Ini kita tulis 2 pi radian Supaya nanti berupa radian Lalu Satu putaran itu Berapa 360 derajat Ya 360 Derajat Ini salah tulis ya Ini 360 Ya 360 Maka Di Di sini Nanti akan hilang Derajatnya Ada 28 derajat Dibagi 360 derajat Derajatnya hilang Sehingga tinggal radian Nah Sehingga nanti kita bisa cari Berapa harganya adalah 28 derajat Dalam radian Adalah 28 derajat Kali 2 Kali pi Radian Dibagi 360 Derajat Ini bukan 3 ya Tapi 360 Ya Maka Diperoleh 0,49 Radian Derajatnya hilang Karena 28 derajat Dibagi 360 derajat Derajatnya Hilang Tinggal radian Satu saja Demikian Selanjutnya Kita lanjut Ke penyelesaian Yang B Oke Selanjutnya Kita mencari Seperempat putaran Per detik Itu sama dengan Kalau kita nyatakan Derajat Berarti apa Satu putaran Seperempat putaran Itu adalah 0,25 Putaran Per detik Nah Putarannya kita ganti Satu putaran 360 derajat Ya Maka 360 derajat Per putaran Ya Maka ini putarannya Kita coret-coret Maka Tinggal 0,25 Kali 360 derajat Per detik Jadi 90 derajat Per detik Atau 0,25 Putaran Per detik Ini kita nyatakan Radian Ya Satu putaran Dua pi radian Satu putaran Dua pi radian Ya Maka Apa namanya Putarannya Dicoret-coret Maka tinggal 0,25 Kali 2 pi radian Per detik Ya Berarti berapa 0,25 Ya Kali 2 pi Radian Per detik 0,25 Kali 2 Berapa 0,5 0,5 Pi radian Per detik Ya Putarannya hilang Karena putaran diganti Dengan 2 pi radian Ya Maka Tinggal pi per 2 Radian per detik Atau 0,5 Pi radian Per detik Yang terakhir Ya 2,18 Radian Per detik Itu berapa Ya Ini kita bisa Radian per detik Ya Kita tulis dulu Lalu Kita Ganti Ya 2 pi radian Itu sama dengan 360 derajat Kan gitu ya Ya Berarti 360 derajat Dibagi 2 pi radian Kan 1 Kita masukkan disini Ya Tidak merubah harga ini Nah 360 derajat Per 2 pi radian Maka Kita lihat Radiannya dicoret Hilang Ya Tinggal 2,18 Kali 360 derajat Dibagi S kuadrat Kali 2 pi Kalau ini Kita selesaikan Hasilnya ini Ya Lalu Kita nyatakan Dalam Bentuk putaran Bukan derajat Ya Radian Ini kita Rubah putaran Satu putaran Berapa radian Satu putaran Adalah 2 pi radian Ya Berarti Satu putaran Per 2 pi radian Ya Nah Sehingga kita ganti Ya Kita Apa Radiannya ini Kita ganti Kita kalikan Dengan 1 putaran Dibagi 2 pi radian Itu kan Satu putaran Karena sama dengan 2 pi radian Ini Satu putaran Dibagi 2 pi radian Kan 1 Ya Tujuannya apa Agar nanti Radiannya hilang Nanti tersisa putaran Nah Sehingga 2,18 Kali radian Per detik kuadrat Dikali setengah putaran Dibagi 2 pi radian Radiannya hilang Maka Ini bisa dinyatakan 0 2,18 Kali 1 Dibagi 2 Itu 0,35 Ya Apa namanya Radian Per Per detik kuadrat S kuadrat Detik kuadrat Oke Berikutnya silahkan Dikerjakan ini Ya Roda Berjari-jari 40 cm Berputar Melalui poros tetap Dan selama 20 detik Dapat mencapai Kecepatan 900 RPM Dari karandiam Carilah Berapa Percepatan Sudut roda Yang kedua Carilah Berapa Pula Percepatan Tangan sel Pada tepi roda Diketahui Roda Dipercepat Beraturan Demikian Silahkan Dikerjakan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh